Benarkah warga pande anti pedanda? Jika tidak, mengapa warga pande tidak memakai pedanda atau tirta pedanda dalam menyelenggarakan upacara yatnya? Ketidak laziman itu tentu memunculkan tanda tanya di hati banyak orang awam. Setelah menelusuri jejak sejarahnya, kali ini kanal Bali Jani menyajikan konten terkait dengan keberadaan warga pande di Bali dengan harapan akan dapat memberikan sedikit wawasan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bernada miring itu. Bahwa warga pande di seluruh Bali tidak memakai pedanda atau tirta pedanda dalam uput atau menyelesaikan upacara yatnya bukan merupakan rahya lagi. Secara turun temurun warga pande melakukan hal itu karena patuh pada bisama yang pernah dikeluarkan leluhur mereka. Seperti kita ketahui, warga Bali pada umumnya memang sangat patuh kepada yang namanya bisama, yaitu amanat leluhur yang dibakukan menjadi semacam aturan hukum yang mesti ditaati. Karena jika tidak ditaati, dipercaya akan bisa menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ada pun bisama yang sampai saat ini ditaati oleh warga pande adalah pewarah-warah atau amanat Mpu Siwa Saguna yang diwejangkan kepada Brahmana Duala di Puro Bukit Indra Kila, Kitamanibangli sebagaimana diuraikan pada buku Prasasti dan Babat Pande yang disusun oleh Pandemade Purnajiwa. Bisama yang dijadikan tuntunan oleh seluruh warga pande itu terdiri dari enam butir dan mengenai larangan memakai tirta perdana terdapat pada butir keempat. Akan tetapi dalam konten ini akan disampaikan keseluruhan butir bisama agar tidak terjadi pemahaman yang tidak utuh. Bisama pertama membahas mengenai Puro Besaki dan penataran pande di Besaki. Bisama ini berupa amanat agar warga pande tidak lupa menyungsung Puro Besaki dan Puro Penataran Pande di Besaki. Warga pande harus menyadari bahwa Puro Penataran Idratu Bagus Pande di Besaki memang mempunyai kaitan erat dengan Puro Besaki. Gelar Abiseke Idebetara di Penataran Pande di Besaki justru ditemukan dalam Raja Purana Puro Besaki dan juga dalam Babat Dalam Tarukan. Dalam Raja Purana Puro Besaki dijelaskan bahwa nama Abiseke Idebetara di Puro Penataran Pande di Besaki adalah Idratu Bagus Pande. Selain itu diuraikan pula mengenai keterkaitan antara Puro Penataran Pande dengan Puro Penataran Agung Besaki yang mana merupakan satu kesatuan. Bisama kedua menguraikan tentang ajaran Pancebayu. Pancebayu disebutkan Pancebayu adalah ajaran kekuatan yang sangat penting bagi mereka yang melakoni Dharma Kepandean. Pancebayu juga sangat penting untuk pengendalian diri agar lebih mengenal fungsi-fungsi atau kekuatan anggota-anggota badan tertentu. Yang dimaksud dengan Pancebayu adalah Apana, Prana, Samana, Udana, dan Viana. Apana adalah kekuatan dari perut yang juga disebut tempat air. Pana adalah kekuatan dari paru-paru yang berfungsi mengeluarkan udara untuk menghidupkan api dalam pekerjaan memandai. Samana adalah kekuatan yang keluar dari hati yakni api yang ada dalam badan manusia. Udana adalah kekuatan dari siwadwara atau ubun-ubun yang diebaratkan sebagai garam. Sedangkan Viana adalah kekuatan gaib yang memberikan kekuatan pada paha sebagai landasan. Lantas tangan berfungsi sebagai palu dan jemari sebagai sepit. Bisama ketiga menyangkut astal cendala. Bisama ini menguraikan tentang larangan atau pantangan perbuatan yang terdiri dari delapan yakni Pertama, larangan minum-minuman yang memabukkan. Kedua, larangan berjudi. Ketiga, larangan membunuh binatang dan menjual daging mentah. Keempat, larangan membuat periuk dan barang-barang lainnya dari tanah. Kelima, larangan mencari napkah sebagai tukang tumbuk padi. Keenam, larangan makan sisa makanan orang lain. Ketujuh, larangan makan dedalu atau laron. Dan kedelapan, larangan makan ikan deleg atau ikan gabus. Bisama keempat, menyangkut larangan menggunakan tirta Brahmana pedanda. Tegasnya larangan memakai tirta dari sulinggih keturunan Dangyang Nirarta yang memakai gelar pedanda. Larangan itu sama sekali bukan didasari oleh niat untuk merendahkan atau melecehkan sulinggih golongan lain. Tetapi karena pemakaian tirta dari sirampu untuk segala upacara warga pande sebenarnya menyangkut beberapa prinsip yang sangat mendasar sifatnya bagi warga pande. Lalu, apa alasannya warga pande tidak dibenarkan memakai tirta sulinggih lain selain tirta sirampu bila mana mereka melakukan upacara rakyatnya? Pertama, karena pemakaian sirampu merupakan penerusan tradisi leluhur yang telah berlangsung sejak zaman sebelum kedatangan Dangyang Nirarta ke Bali. Jauh sebelum beliau datang ke Bali, warga pande sudah memiliki sulinggih sendiri yaitu sirampu. Kedua, karena berdasarkan ajaran Pancebayu ada mantra-mantra yang khusus berlaku untuk warga pande terkait dengan profesi sebagai pande yang tidak dipakai oleh pedanda. Mantra-mantra itu tidak boleh dilupakan dalam melaksanakan profesi dan dalam berbagai upacara rakyatnya. Mantra itu terdapat dalam Dharma Kepandean. Ketiga, sebagaimana warga lainnya di Bali, warga pande juga mempunyai aturan tersendiri dalam pembuatan surat kajang kawitan pada acara kematian. Kajang kawitan untuk warga pande hanya dipahami secara mendalam oleh sirampu pande atau mangku pande. Keempat, karena tata cara pediksan di kalangan warga pande sangat berbeda dengan tata cara pediksan di kalangan warga lainnya. Karena perbedaan yang sangat mendasar itulah mengapa warga pande tidak menggunakan tirte dari sulinggih lainnya dalam segala jenis upacara rakyatnya. Ada pun bisama kelima menyangkut tentang pesemetonan warga pande. Berikut ini adalah kutipan bisama yang sangat penting seperti tertuang dalam babat pande beratan. Engkau sekalian tidak boleh lupa dengan jati diri karena sejak engkau sekalian masih berada di India kemudian datang ke Pulau Jawa, leluhurmu tidak lain adalah Empu Brahma Wisesa. Beliaulah kawitan seluruh warga pande di Bali. Engkau sekarang sedarah sedaging dengan semua warga pande. Berhubung beratnya hukuman atas pelanggaran bisama itu, Empu Siwa seguna wanti-wanti mengingatkan keturunannya agar berusaha sekuat tenaga juga mengingatkan keturunannya sebagai berikut. Karena keturunanmu nanti saling berjauhan tempat tinggalnya, ingatkanlah kepada mereka sampai kapanpun mereka harus ingat pada tali persatuan menegakkan jati diri kepandayan. Tidaknya mereka benar-benar saling mengasihi tidak lupa pada persemetonan sesama pande. Sebab bila tidak demikian mereka akan kena kutukku. Sedangkan bisama terakhir yaitu bisama ke-6 menyangkut tata cara peniksaan warga pande. Empu Siwa seguna telah menjelaskan kepada Brahmana Duala bahwa sejak dulu kala, leluhur warga pande melakoni diksewidi untuk menjadi sirempu. Brahmana Duala sangat terkesan dengan penjelasan itu sehingga beliau pun melakukan diksewidi. Hal itu terungkap dalam semua lontar baban pande. Demikianlah ringkasan mengenai bisama warga pande yang salah satu diantaranya menyangkut soal larangan memakai tirta dari sungguh linggi lain. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton!